Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Piras ID baik teman-teman di video kali ini Piras ID akan membagikan tutorial singkat yaitu cara menghubungkan Wifi tanpa kata sandi di Android ya teman-teman nah untuk teman-teman yang mempunyai HP Android ingin terhubung ke Wifi tapi tidak tahu kata sandinya atau tidak tahu passwordnya disini saya akan membagikan trik sederhana cara menghubungkan Wifi ke Android tanpa kata sandi ya teman-teman dan disini saya sudah mencoba tadi teman-teman dan caranya berhasil ya disini teman-teman bisa lihat saya sudah pernah terhubung ke jaringan Aira 4G ya jika teman-teman ada router di rumah atau ada router aktif tapi tidak tahu password atau kata sandi Wifi teman-teman bisa lakukan cara ini dan disini saya akan coba hapus dulu jaringan yang sudah tersambung ke HP Android saya teman-teman dan otomatis sebagai contoh saya tidak tahu passwordnya teman-teman nah teman-teman tinggal cari aja tombol Wifi S di router Wifi nya seperti ini disini ada tombol Wifi S dan tombol WLAN ya teman-teman nah sekarang teman-teman balik lagi ke HP Androidnya disini cari setelan lanjutan atau setelan tambahan teman-teman lalu sambungkan melalui Wifi S ya seperti ini nah kalau sudah seperti ini kita tinggal tekan tombol Wifi S yang ada di router Wifi sekali aja teman-teman sekali klik lalu kita tunggu prosesnya ya dan otomatis akan tersambung ke jaringan Wifi tanpa kata sandi seperti ini teman-teman nah sekarang saya akan coba buka YouTube ya untuk membuktikan bahwa ini sudah tersambung ke Wifi teman-teman seperti ini nah dan disini saya sudah berhasil menghubungkan ke Wifi di HP Android tanpa kata sandi teman-teman oke teman-teman segitu aja tutorialnya semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman yang tidak tahu cara menghubungkan Wifi tanpa kata sandi di Android ya jika teman-teman terbantu dengan tutorial ini jangan lupa like dan subscribe mohon maafila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh